Halo bosku jumpa lagi dengan channel raja kipsum channel yang selalu memberikan ide-ide kreatif seputar kipsum dan di video kali ini saya akan membuat wall panel motif bintang wall panel motif bintang seperti ini ternyata juga bisa dipasang di plafon ya bosku artinya kalau dipasang dipasang di plafon dia bisa menjadi tempat lampu kipsum motifnya seperti ini bosku bagi kalian pencinta kipsum motif seperti ini bisa menjadi koleksi baru ya cara membuatnya juga sangat mudah jadi semoga video ini menarik dan menginspirasi bagi kalian semua Oke langsung saja ya kita ke tutorialnya Oke bosku langkah pertama siapkan papan kipsum ukuran 50x50 cm lalu di bagian tengahnya ini sudah saya kasih garis kotak ya ini ukurannya 40x40 cm lalu sekarang siapkan penggaris panjang dan kita kita garis membentuk silang seperti ini ya bosku yang berikutnya siapkan tali rafia yang ujungnya sudah diikat seperti ini dan dua-duanya diikat ya bosku kali ini saya akan membuat jangka jangka tapi yang manual ya dengan menggunakan tali rafia ini panjangnya 38 cm sekarang untuk bagian tengahnya saya bagi dua dulu ya Nah seperti ini ya bosku sekarang saya coba dulu simulasinya ya kira-kira nanti seperti ini bosku pegang di bagian ujungnya lalu yang satu kita coba membuat setengah lingkarannya itu sekarang siapkan skrup lalu kita taruh di bagian ujungnya seperti ini ya ini jaranya kira-kira 2 cm ya bosku berikutnya untuk tali rafia yang sudah dibelah jadi dua tadi tinggal kita lingkarkan di skrup ya lalu di ujung yang lain tali rafia ini tinggal kita tarik aja ya bosku akhirnya membentuk seperti ini ini untuk yang berikutnya juga sama ya kita kasih skrup di bagian ujung berjarak 2 cm di bagian ujung tali rafia yang sebelahkan ini saya lingkarkan di skrup dan di bagian ujung yang lain kita kita taruh di sudut seperti ini lalu tinggal kita tarik aja bosku akhirnya membentuk lengkung seperti ini oke bosku ini adalah lengkung yang terakhir dan akhirnya membentuk bintang seperti ini ya bosku ini motifnya sudah kelihatan bagus untuk yang berikutnya garis yang ada di tengah ini saya hapus dulu ya bosku karena polanya akan saya ganti ini sebentar ya saya krek-krek dulu sekarang siapkan penggaris lalu kita ganti polanya dari ujung ke ujung ini akhirnya nanti akan membentuk silang ya jadinya kira-kira seperti ini bosku berikutnya siapkan cutter ini akan saya gores dulu di bagian yang sudah bermotif kita kores-kores dulu ya bosku ini kalau kita kores kurang lebih tiga atau empat kali sudah tembus ya bosku begini saya persingkat saja dan untuk kores-koresnya sudah selesai karena ini sudah di kores semua sekarang saya pisahkan dulu ya yang di bagian kotak luarnya ini saya angkat di bagian motif bintangnya ini akan saya balik dulu ya bosku ini untuk memudahkan kita akan membuat motif bintangnya tiga dimensi dengan cara seperti ini ya bosku jadi garis yang sudah ada tadi tinggal dibaliknya ini kita kasih garis yang sama oke bosku untuk proses membuat garis seperti ini saya percepat saja ya oke bosku untuk proses garis-garisnya sudah selesai sekarang siapkan pisau cutter dan kita gores motif yang sudah di garis tadi ya untuk gores-goresnya ini jangan sampai tembus ya bosku hanya sekedar kertasnya itu kenyang sobek gitu aja oke itu proses garis-garisnya sudah selesai sekarang siapkan beberapa potong papan gipsum untuk ukuran potongan papan gipsum ini tiga kali enam ya bosku ini sekarang saya gores dulu ya lalu tinggal di lipat gitu aja di patahin lalu dilipat dan ini sudah saya gores semua ya yang lainnya dipotong seperti ini lalu dilipat dan kita taruh di bagian ujung-ujungnya kayak gitu bosku kalian bisa menggunakan papan gipsum dua lapis seperti itu atau satu aja nggak papa ini hanya selera saja ya bosku Oke sekarang siapkan dempol dan papan gipsum yang sudah dibelah tadi kita lengketkan dulu ya oke untuk yang berikutnya potongan gipsum yang sudah dilem tadi sekarang saya lengketkan di bagian ujung papan ini ya akhirnya selesai juga ya bosku sekarang siapkan kotak yang besar tadi kita balikin lagi ke asalnya ya jadi menyesuaikan dengan motifnya kita balikin lagi tapi dengan posisi yang motif bintangnya ini kan kebalik nih kita balikin lagi di awal ya seperti ini bosku dengan posisi dibalik seperti ini di bagian tengahnya sudah mulai ngangkat ya mulai terangkat karena sudah ada ganjelnya tadi seperti ini ya bosku ya posisinya kayak perosotan nah sekarang di bagian tengahnya ini tinggal kita dorong aja ya yang pada akhirnya membentuk seperti ini ya bosku ini motif apa ya pokoknya motifnya artinya jadi tiga dimensi ya bosku dan di bagian pertemuan ujungnya ini ini saya buat ketinggiannya 4 cm ya bosku untuk setting ketinggian ini bisa bergantung kepada bagian yang sudah terbelah ini ya kalau di bagian yang terbelah tadi kalian tekan maka akan semakin tinggi ya jaraknya dan di bagian yang sebelah kanan ini harus tenggelam ya jangan terangkat bosku tapi tenggelam nah seperti ini ya ini saya cek lagi untuk memastikan bahwa ketinggiannya 4 cm dan di bagian yang berongga ini akan saya dembul dulu ya bosku supaya dembulnya tidak terlalu banyak di bagian rongganya ini saya kasih koran ya saya kasih koran yang sudah dibasahi kemudian dimasukkan ke rongganya itu ya setelah itu tinggal di dembul saja ya bosku untuk dembul-dembul di bagian samping ini saya kasih contoh di satu sisi saja ya bosku untuk sisanya kalian lanjutkan sendiri untuk yang selanjutnya kita akan membuat limas ya bosku nah limas ini ini akan kita taruh di tengah dan kemudian di bagian pinggirnya ini akan saya kasih garis dulu kurang lebih berjarak 3 mili ya karena kalau tidak dikurangi kotaknya ini itu nanti nggak masuk di bagian kotaknya itu jadi limas ini akan kita setting dulu dengan cara dikurangi lagi bagian pinggir kotaknya ini ya oke untuk bagian pinggirnya ini saya potong dulu ya kali ini saya menggunakan alat gergaji triplek tapi jika kalian mau memotongnya pakai pisau cutter juga nggak apa-apa ya bosku oke untuk potong potongnya udah selesai ya di bagian pinggirnya ini dan di bagian belakangnya ini kan masih ada sisa kertas yang belum rapi jadi ini saya bersihkan dulu ya oke bosku ini sudah rapi ya bagian pinggirnya sekarang kita fokus di bagian yang tengah ini ya bosku sekarang saya gores dulu oke untuk gores goresnya udah selesai sekarang salah satu dari segitiga yang ada di kotak ini akan saya ambil dulu karena untuk membuat limas itu tidak bisa langsung dalam satu kotak itu langsung dibikin limas nggak bisa ya bosku nah sekarang kita balik dulu dan setelah itu kita patahin ya yang sudah di gores tadi akhirnya membentuk seperti ini bosku jadi lekukan patahannya itu kelihatan nah kalau udah seperti ini sekarang kita pindahkan ke bagian kotak yang sudah disiapkan tadi pastikan di bagian atasnya itu itu rata ya bosku nah seperti ini jadi rata lurus dengan yang bagian samping-samping bintangnya itu ya supaya tidak bergeser atau bergerak di bagian tengahnya ini saya kasih potongan papan gipsum supaya bisa menahan di bagian tengahnya ya dan di bagian yang berongga ini saya dembol dulu dan ini saya kasih koran dulu ya kasih koran yang dibasai air kita selipkan di dalamnya itu ya bosku ini berfungsi untuk menahan dembol supaya tidak masuk terlalu ke dalam ya oke sekarang saya dembol dulu dan di sisi yang lain juga sama ya bosku ini saya dembol juga ya oke untuk yang selanjutnya kita fokus juga ke bagian sisi segitiga yang belum terpasang ini oke jadi sekarang saya pasang dulu kemudian kita tinggal kasih tempul di bagian yang berongga juga ya ini supaya tidak bergeser dan di bagian tengahnya juga saya dembol membentuk sikunya juga biar kelihatan lebih bagus jadi limasnya ini limas yang terbalik ya motif limas tapi yang terbalik jangan lupa ya di bagian yang berongga dikasih koran yang sudah dibasai oke sekarang saya repikan dulu dengan di depul dulu ya untuk teknik mendembolnya ini posisi dembolnya jangan terlalu tegak ya bosku jadi agak miring sedikit oke ini saya setting juga di bagian sudut-sudutnya supaya terlihat rapi nah ini udah selesai ya bosku semua sudut sudah kita dembol dan sudah kelihatan rapi semua ya oke untuk yang berikutnya sekarang saya amplas dan dikuas untuk amplasnya ini saya menggunakan nomor 150 pakai amplas air ya bosku ini saya percepat saja jangan lupa di bagian atasnya juga bekas-bekasnya kita dembol juga dibersihkan ya bosku karena setelah ini kita akan persiapan membuat cetakan ya jadi diusahakan betul-betul bersih di area motif bintang kejora nya ini untuk ukuran panelnya ini kan 40 cm x 40 cm jadi yang bergaris hitam ini saya potong dulu ya supaya nantinya membuat cetakannya itu lebih mudah untuk proses membuat cetakan ini tidak saya video lengkap seperti biasa kalian juga bisa melihat video saya yang lain kalian tinggal ketik saja cara membuat cetakan fiberglass ini panduannya sudah lengkap ya bisa langsung praktek oke bosku untuk proses membuat cetakan sudah selesai yang berikutnya adalah kita bongkar-bongkar dulu emal dari papan kipsumnya ini ya setelah dibongkar semua ini jadinya ya bosku motifnya bagus cetakannya juga mulus jadi sekarang kita bersihkan dulu ya oke setelah cetakannya bersih ini kita kasih pelumas dulu menggunakan minyak goreng lalu setelah itu kita tinggal bikin adonan gipsum dan kita tuangkan langsung ya kita bikin satu teknik yaitu yang sangat mudah dan cepat jadi sekali tuang langsung penuh dan diberi roving jadi sekarang tinggal kita tunggu saja 10-15 menit langsung jadi oke bosku ini adalah hasil dari produksi wall panel motif bintang kejora hasilnya sudah sangat bagus ya untuk tiga dimensinya juga sudah sangat bagus juga ya bosku hasilnya sangat mulus dan untuk pengwarnaan ini tergantung kalian ya selera kalian mau diwarna apa wall panelnya jadi untuk tutorial membuat wall panel motif bintang kejora ini sudah berhasil ya bosku dan untuk ukuran wall panel motif bintang kejora seperti ini kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian juga ya bagi kalian yang kesulitan dalam pembuatan wall panel seperti ini kalian bisa konsultasi di nomor WA saya ya terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika video ini sangat bermanfaat bagi kalian dan menginspirasi jangan lupa juga ya sebarkan juga video ini kepada rekan-rekan kalian supaya menjadi amal jariah dan bagi kalian yang baru bergabung di channel Raja Gipsum jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan juga loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang berikutnya Oke bosku sampai ketemu lagi di video yang akan datang selamat menikmati